Mana nih Dem, yang paling performa paling tinggi? SL43 CR35 GT4 RS Udah pasti XM 4,1 detik 3,5 detik Dia bisa tembus di bawah 10 detik Subaru Eja mana ya? Sampai jumpa di CVT Indonesia Bersama kami, Reza Refer dan Demas Agil Yes, akhirnya Demas bisa join ya Hari ini kita gak mau bikin video biasa deh Oke Oke, since ada lo nih Dem, seorang pembalap yang sudah punya prestasi yang sangat luar biasa Kita mau keliling boot-boot dari brand-brand Oke Tapi bukan buat liat favorit, mobil yang gak favorit gitu ya Since lo ada pembalap, gue pengennya bikin video Dem Oke Kita cek mobil yang punya performa paling tinggi di setiap boot Gimana, setuju gak? Ayo, setuju ya Ayo, setuju Oke, setelah warna-warn-warn, ini dia CVT vlog Kita cek Gias 2023 Oke, kita mulai dimana Indul Dem? Nah, ini kita mulai yang pertama Kayaknya yang ini dulu nih, yang paling baru nih Gue baru liat Iya, baru masuk ke Indonesia nih akhirnya Dem Udah hafal belum? Ora Ora Udah hafal belum? Ora 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 Good Tank Oke Ora Ora, hafal dan juga tank Iya Oke Ora, hafal dan juga tank Dia masuknya bertiga Dem Oke Oke Iya, ada ora Good Cat namanya sebenarnya Tapi namanya diganti di Indonesia Ora 3 Jadi O3 O3 Oke Terus ada Ora, ada hafal julion Hafal Iya, hafal julion Itu, dan juga JWM tank Nah Ini mobil pas pampresnya Rusia Uy Ini harusnya bukan Ora namanya Apa? Ura 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 Oke Dem, tapi mana yang paling banyak Eh, paling besar horsepowernya Dem? Kalau dilihat di sini Kayaknya gak mungkin yang Co3 ya Iya Kayaknya Kayaknya gak mungkin ada Hello Kitty-nya gitu kan Kayaknya gak mungkin Kalau menurut gue kayaknya Dan pasti by speknya juga Mobil pas pampres Rusia ini Oh ini Ura Ura Tapi tank sih sebenarnya Yang Ora yang itu ya Iya Orang mungkin soalnya Oh iya, iya Ini beda Nah ini, ini yang Ospower yang paling besar Dia 346 PS dengan 618 Nm Oh, ini denger-denger Hybrid soalnya nih Oh iya, betul Hybrid Jadi, karena mobil pas pampres Harus jangan jari-jari cepat kan Iya Jadi dibanding yang lain Ini yang paling bertenaga Keren sih Ini mobil kelasnya Land Cruiser Prado Iya sih Emang butuh tenaga besar sih Iya Karena kan biasanya mobil-mobil kayak gini Dikasihnya diesel Tapi dipakai bensin Dan hybrid dibatuhnya Jadi keren banget ya Dan yang pasti Ura 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 Oke, boot berikutnya yuk Let's go Bonjour Bonjour Sampai datang di Perancis Ini bootnya Citroën Dan yang mengajak kami ke Paris ya Raya-nya udah hafal banget sih Bukan mainannya juga banyak Banyak ya, borong pak ya Borong Oke, disini Dem Dia ngeluncurin beberapa mobil ya Oke Ada mobil listrik baru E-C3 Mobil 300 jutaan listrik Tapi 4 pintunya 300 jutaan listrik 4 pintu Iya, biasanya kan 2 pintu Iya Iya, ini 4 pintu Jadi price-wise banget deh Oke Dan yang paling bagus ini nih Ini 7-seater Cocok banget sama orang Indonesia kan suka Rame-rame Rame-rame Iya Tapi Dem Gue pindahin sama lo ya Mana yang paling powerful Sayangnya Citroënnya mungkin nggak kayak Gue ngikutin Citroën itu jaman dulu WRC Sebastián lu Sebastián lu Sebastián lu Pejuara Citroën Pake Citroën berkali-kali Tapi disini kayaknya nggak ada yang se-racing gitu Nggak ada yang se-motor sport itu Tapi kayaknya Di mana ya Yang sebelah situ tuh Mana? Oke, gitu-gitu Disini ada speknya juga Oh, udah ada ya? Udah ada speknya Sebenarnya 165 horsepower dengan torsi 240 juta meter Oh, 1600 turbo Iya Terus tenaganya 135 horsepower Eh, off the record ini kami bawa nih waktu di Perancis Nah Lagi nih kelilingnya Gimana? Tenaganya cukup oke Oke banget sih Oke Yang paling suka itu suspensinya sih Oh ya? Iya Citroën kan yang terkenal suspensinya memang nyaman kan Copyright dari suspensinya Oke Dibayarin sama Mercedes-Benz Rolls-Royce Oh gitu Saatnya nyamannya Iya, saatnya nyamannya Karena memang mereka jago banget bikin Tumpukan suspensi Padahal modelnya model mass product Tumpukan model premium gitu ya kan? Makanya mungkin itu yang dia Yang buat dia jadi juara dunia rally kali ya? Di tanah dia bisa nyaman Nyaman Jadi bisa kencang Jadi orangnya tetap fokus Iya Oh di dalam guncang-guncang kan Potlucknya udah kemana-mana Oke Oke jadi C5 Aircross Mobil yang paling powerful di bootnya Citroën Aurewa Aurewa Boot Mercedes-Benz Yes Akhirnya Mercy balik lagi ke pameran Kembali lagi Iya Setelah berapa lama coba gak ikutan Kasian banget Yaudah akhirnya balik lagi Oke Yang paling gue suka nih Mercy ini Banyak banget numpelin model AMG Ini E-Class dia Bagus lah ya Tentang epic E-Class Iya Kencang Tapi dia punya mobil-mobil kayak AMG GL A35 Wow Ini kemarin pernah AMG Run Dan ini enak banget mobilnya Oh lu udah coba? Udah coba Ada A35 juga Oke Tapi Dia juga ngeluarin mobil-mobil listrik dem Hmm Ada EQB EQA Dan ada EQS SUV dan EQS juga Oke Dan ada SL juga di belakang Bahkan itu Legendary SL Hmm Tapi mana nih yang menurut lo yang punya horsepower paling besar sebenernya? Horsepower paling besar SL43 Ya obviousnya lah ya Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas ya Cuman kalo bicara horsepower paling besar ini Kalo bicara torsi paling besar Haa EQS SUV Iya Wah Wah Ada tim CVT lain ya Yang lagi bekerja Hei Hei Halo Bagus-bagus Pada kerja bagus Boleh potong gak? Boleh 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 Kita potongan Berapa dem kalo ini dem? 800 Nm Wow Tapi horsepower gedean itu ya Gedean ini Kalo ini torsi berapa emang? Ini 3800 horsepower Dengan 480 Nm Torsinya Dan di 0,0-100nya Terus sekitar 4,8 detik Wah Oh itu 6 detik lah ya? Itu 6 detik Jadi mungkin power to weight ratio nya yang berbeda Karena ini Lebih kecil lebih compact dibandingkan itu yang Sangat besar Iya Meskipun torsi 800 tapi Dia perlu membawa beban yang cukup berat Iya Sedangkan ini Ini proper sports car emang Iya Bentuknya aja Bener-bener roadster begini Jadi ya dia Pasti ringan pastinya ya kan? Dan agile Jadi dengan mesin Seginipun Dengan tenaga seginipun Udah lebih dari cukup Iya Dan yang gue suka atasnya kan Soft top ya Iya Itu bisa Bobotnya juga bagus di bawah Ah Itu alasan sekarang pabrikan-pabrikan jarang yang bikin Hard top gitu ya Kayak dulu kan seri 4 kan ada yang Iya Top nya keras kan Dan kalo sekarang yang mobil sport-sport nya kayak Di ari-aris Kayak kalo di BMW BMW juga banyak Ah tapi carbon semua Itu supaya Weightnya Itu kebawah Ini mengurangi beban di atas Sehingga mobilnya lebih stabil juga Susah emang kalo pembalap Jago banget emang soal kayak gitu-gitu Oke Tapi abis ini dia bakal bingung Karena Brandnya abis ini Cuma punya satu mobil Hahaha Udah pasti Pas itu paling kencang Udah pasti paling pelan juga Iya bener-bener Let's go yuk Yes Maxus Brand baru nih Dem Akhirnya masuk ke Indonesia Oh di luar gini sebenernya yang varian Maxus Niva 9 yang dibawa mereka ini Kayak Alphard nya L-Listrik ini Ada yang nama lainnya juga Oke Masuknya namanya MG Oh oke Tapi disini masuk Namanya brand nya Maxus Niva 9 Niva 9 Berapa horsepower nya Dem Tenaga 241 horsepower Yes Dengan torsi 3.50 Nm Dan yang saya biung disini Ini kan Maxus brand baru disini Niva 9 1 sampai 8 nya mana aja Hahaha Ketinggalan Mungkin langsung 9 dulu Langsung 9 dulu Oh mungkin kayak Star Wars ya Iya Nanti mungkin ada spin off nya Oh iya Ada prequel nya Iya 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 Dan ini Jadi emang Waktu gue baru dateng Gue harus lihat Wah itu apa Maxus Wah sendirian dia disini Kelihatannya di intip-intip Kayaknya nyaman Kayaknya nyaman Dan ternyata power nya juga lumayan Lumayan Karena mobilnya listrik Mobilnya listrik 350 Nm War 41 horsepower 350 Nm Instant power Kalau elektrik Iya pasti Dan keren ya Meskipun dia dengan kemewahan di dalamnya Dia masih punya range di 565 km Sekali ngecas full Lumayan loh Jadi bisa jalannya bisa dari Jakarta sampai Semarang Semarang Lebih dikit malah Masih jalan-jalan dikit Hampir solo loh Hampir solo Sudah di race area harus ngecas tuh Iya Oke Maxus selesai Kita ke Nissan Oke Nissan Nissan ini bawa ini Dem Mobil Sebenernya teknologinya dari mobil listrik mereka yang paling canggih Nissan Aria Untuk Balapan Formula E Makanya desainnya mirip banget Formula E ya Oh iya Single seater Iya single seater Dan dia kemarin waktu di Indonesia Prestasi nya lumayan oke tuh Nissan ya Diorang 4 sama 5 Nah Formula E tuh lebih balap-balapan dibanding Formula One soalnya ya Iya Soalnya perlawan yang menang Perstapan terus Bosen Bosen Ini deh Yang paling performa disini Nah itu dia Tapi bukan ini Karena kita gak boleh bahas yang belum di produksi atau belum dijual Juga bukan mobil ini juga yang juga dipamerin tapi belum dijual juga Serena E-Power C28 Tapi yang mana Dev Ada di sebelah sana Dari mobil ada Nissan Leaf Magnite Ada Kicks Terus Terus Ada Serena juga Ada Tera Mana yang paling Yang paling performa adalah di sebelah sana ada Nissan GTR 35 Oh no Nah yang ini Sayang sekali yang saya sebutkan tadi tidak ada disini Bukan R35 nya ya Bukan Bukan Oh ini ya Nissan Tera Nissan Tera Ada R nya juga sih mirip lah gitu Iya sih Nissan Tera Iya Iya Dia mobil diesel soalnya ya Iya Tenaganya 190 PS Dengan torsi 450 Nm Diesel Diesel Vin Diesel Vin Diesel, Brian Orconner sama Balapannya Cumi-Cumi Darat dong You owe me 10 second car Iya Oh iya dulu kan buatnya 10 second car ya You owe me 10 second car Iya loh jaman sekarang 10 second Dikasih ya diesel Iya diesel Kalau nama dia Vin Diesel kan Iya Cocok sih Ternyata dia visioner juga Iya Mas Soler lawan Vin Diesel Mas Soler lawan Vin Diesel Tapi bagusnya ini mobil ini Meskipun dia lawannya Pajero Ngekursunan Rasa-rata penggunanya tidak aroga Ah Gak ada lampu-lampu disini Gak ada, gak ada selopu nih Gak ada Gak ada, warnanya merah Warnanya merah, gak hitam Gak, warnanya merah jadi Ah ngeri ah Volkswagen Yes Mana nih? Ini dia yang nampilin Tiguan facelift Nampilin T-Cross Ada Golf GTI Ada Tiguan yang pre-facelift juga Mas Sudah masih jelas yang Sudah masih jelas yang Oh iya sudah pasti jelas Ya Golf GTI Legendary Hatchback Ya Luar biasa ini mobil yang legend banget ya Legend banget Golf GTI itu udah 8 generasi Dan selalu jadi benchmark kali ya Dem Iya Berapa nih sekarang? Hatchback-hatchback ya Terus sama Ini 245 HP Di power dengan Toshi 370 Nm Oke Dengan bodi yang compact Yang kecil Itu powernya Cukup berasa aja Jadi ya Iya Dan kalo kita lihat disitu juga Joknya juga Iya, semi bucket ya Iya Bucket, jadi duduknya pasti jauh lebih nyaman Jauh lebih enak Nyenangkan banget Ini tuh dulu selalu Apa ya Pacuan atau ada Benchpark Beneran Bagi orang kalo mau bikin Hot Hatch tuh ya Iya Hot Hatch tuh ya Sebelum ada G-Ari-Ari Audi Deketan banget tolnya Buatnya sama Volkswagen ya Ini reja banget nih Audi nih Sebelum nanti ke brand yang lu banget juga kan Iya Yang tadi lu sebutin terakhir tuh Hahaha Oke Audi nih Ini walaupun ini mobil sebenernya menarik banget ya Audi A5 Coupe Iya 0-100 aja udah 5,5 detik Iya Tapi kayaknya ini bukan yang paling powerful ya Dem Padahal pilihnya 2 Iya Pintunya 2 Pintunya 2 Tapi masih ada yang lebih powerful daripada ini Masih ada yang lebih powerful lagi Masih ada yang lebih powerful lagi Apa itu Dem Yang di belakang sana RS4 A5 Wagon performance Itu kalo nganter anak Pake itu Dem Aduh Rengal water Dem Wah Terus hari Minggu pagi atau Sabtu pagi gitu Kita ke supermarket Wiss Belanjaan Belanjaan Mau muat banyak disitu Aduh Gak cuma belanjaan yang muat banyak Dem Jajanan juga Oh iya Betul 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 Ini 450 horsepower Dengan torsi 600 Jtm Wah Dan 0-100 nya itu 4,1 detik Jadi itu kalo bawa Antara anak gak bakal kelat Antara anak gak bakal kelat Kalo bawa keluar bisa pecah Apalagi udah quattro ya All wheel drive Jadi kalo tadi keliling-keliling Salah satu mobil favorit gue Gini Kok bisa Sama sih Wah Wah Mungkin karena kita sudah berkeluarga Udah ada rak Iya Maksudnya mobil percolomer yang cocok buat keluarga Iya Gak sebenernya biar gak dimarin istri beli mobil kayak gini soalnya Ada alasan ya Ada alasan Bisa ditipu Enggak mobil biasa Pas dipecek Sesuai kata Raden Rahu Iya udah dia jadi ke kita Jadi ini kalo Audi Audi Ini salah satu favorit gue disini Antara Avanti Oke Berikutnya kita dari Jerman-Jerman Kita ke Korea kali ya Oke Let's go ke Kia Wow Kia 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 Ini adalah brand Asal Korea Dari kita kebanyakan di Jerman ya Ini aja banget juga Oh kenapa tuh Kan lu di Korea kan Kuliahnya di Korea Iya Oke 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 Ini mobil yang baru diluncurin mereka Iya EV9 EV9 Tapi kami salut sih sama Kia Karena Di site brand-brand lain tuh kalo Lunturin mobil yang Halo car mereka Itu lama masuk ke Indonesia nya Kia cepet banget Ini baru launching banget loh Ini langsung masuk ke Indonesia Wah Berarti kita termasuk duluan ya Iya Kita selat setahun Iya setahun Dua tahun bahkan Iya Ini langsung masuk Oke Dem Tapi Apakah ini yang powerful Ini lumayan powerful Tapi ada yang jauh lebih powerful lagi Apa itu deh Kia EV6 GT Wuuuuh 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 EV6 GT Bukan GT Line lagi Kemarin Sebenernya mereka udah masukin EV6 juga Tapi GT Line Oke Jadi kayak S Line kalo di Audi gitu Atau AMG Line M Sport gitu kalo di BMW gitu ya Iya Ini udah proper gitu Udah GT nya GT nya Dan tenaganya sih gokil banget kan Berapa nih? 585 HP 740 Nm 3,5 detik 3,5 detik kalo seratus ya 3,5 detik Sebuah AMG SL aja kalah ya Itu wagon tadi tadi Dari kita suka juga kalah 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 Gila 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 Isti bewah Penggerak nya juga all wheel drive Tapi ada drift mode nya Jadi bisa belakang nya doa Wow Jadi Mas Io kapan kita bisa drift mobil ini Mas Io Mas Io Mas Io Mas Io Lagi di atas kayaknya deh Mas Io Ada ya? Ada, ada Mas Io Ya Nanti mudah-mudahan kita dikasih pinjem ya Mudah-mudahan Ini Penasaran banget Penasaran banget Gak ada lawan Oke Kita mau ketemu Mas Io dulu Oke kita ketemu Yang punya boot Iya Wow jalannya lumayan jauh nih Dem Lumayan lumayan Sekarang kita di bootnya BMW ya Iya di bootnya BMW Kalo di bootnya BMW Apa Dem? Eh Kebetulan waktu itu kan kita sempet ikut acara BMW Seru banget ya Gua udah cobain yang itu Gua udah cobain yang ini Gua cobain M3 juga udah coba Ini baru nih M2 Ini waktu itu kita belum coba M2 Belum coba M2 tuh selalu paling sweet spot sekarang Iya Semangatnya kayak E30 M3 jaman dulu Setuju Nyetir nya juga karena dia paling compact Iya Jadi lincah-lincahnya dapet Kayak M3 M3 jaman dulu Iya Dapet banget Cuman kalo disini Powerful yang mana? Kayaknya juaranya Udah pasti XM Oh iyalah ya XM gitu sih Dimana-mana misalnya kalo tetangga gitu ya Divisi sportnya tuh EMG nya Maling GT Iya Untuknya coupe atau sedan gitu ya Kalo disini BMW gak mau sama Divisi khususnya SUV Ceren banget Tenaganya sih gokil Berapa deh 653 HP Torsinya 800 Nm MxDrive Jadi 4 wheel 4 roda 600 HP 800 Nm tuh kayak Dijambaknya Apalagi ada motor listriknya ya Luar biasa Perpadu antara V8 Turbo dan motor listrik Kalo lu suka gak, Div? Gua suka banget Gua waktu itu nyobain yang sana aja Itu udah rasanya udah kayak Pake jambak udah Berasa X3M X3M Itu udah berasa banget Tapi gimana yang ini Coba ini pasti lebih top lagi Kayak jambakan mantan nih Kayaknya M M mantan M mantan M mantan Oke Oke Dari boot BMW ini ya Championnya Karena M nya udah mantan M nya udah mantan Mending kita buruan pindah deh Oke M berikutnya Ada Mini Mini, oke Nah deketan banget nih Karena hall nya barengan Bareng BMW Group keren banget ya Satu hall Buat mereka berdua BMW sama Mini Keren Nah disini nih Mini Bawanya ada yang Countryman Ada Cabrio Ada Cabrio Terus ada Mini Electric Ya Nah kira-kira dari semua itu Yang paling Horsepower yang paling besar Yang mana dem? Yang pasti ini JCW JCW Mini Cooper John Cooper Works John Cooper Works Gua dulu pernah ada pengalaman Nyetir JCW juga Gua temen Pernah Dan temen gua punya waktu itu JCW nya yang manual Wow manual Emang beda banget Jarang banget sih ketemu dengan JCW manual Sekarang udah gak ada sih Udah gak ada kayak Ya emang agak lama edisnya Tapi itu Beda banget sama Ini yang run JCW Juga gak kalah Besar Horsepower nya Ini 231 Horsepower Dan 320 Nm Nice Untuk bodi sekecil ini Power to Weight ratio nya pasti Pasti enak banget ya Cocok Lagi belom lagi Dia kan Kayak apa? Housefly katanya Iya 0,100 nya berapa dem? 0,100 dari mobil ini berapa? 6,1 detik 0 ke 100 nya Jadi cepet banget Kenceng banget Kenceng banget Yes Oke itu dari bootnya Mini Sekarang kita mau ke boot Mobil yang cukup rame Di hall sana ya Teramai banget Banyak banget itu Susah gerak Kalau tadi kan di BMW M nya itu mantan Mungkin gua ke boot yang mantan Mantan Nah sekarang kita di Subaru Eh jaman ya Kayaknya dia tadi dipanggil Mendedak untuk meeting Jadi disini gua sendirian Di Subaru Dan ini yang baru launching Subaru Outback Cuman kalau kita bicara yang Performa Tentu bukan ini Performa ada di sana Nah ini dia Subaru yang performanya Paling tinggi di satu boot Subaru yang lumayan besar ini Ini yang paling tinggi Sebenernya ada tiga Semua spek nya sama Ada WRX ini STI Package Yang itu WRX Sedan dan WRX Wagon Tiga tiga sama spek nya 275 HP dengan Torchit 375 Nm Bedanya hanya Kalau yang WRX STI ini Bodinya ada Package STI nya STI itu kalau misalnya kita main mobil mobilan ya Tomika dan lain-lain Pasti warnanya biasanya biru Dengan list list merah atau pink Seperti ini Dan bodi kit nya lebih sporty Dibanding dengan yang WRX biasa dan yang wagon Power nya sama semua 275 PS dan 375 Nm Tiga ini sama beda bodi doang Jadi kalau menurut saya Bodi nya paling sporty Ini dan performa nya juga paling tinggi Nah sekarang kita coba ke Ke mantan kali ya Nah sekarang gue udah ada di mantan Toyota Dan ini adalah yang paling baru Toyota Dari mana aja lu Dem? Lu yang dari mana aja? Oh iya maaf maaf Tadi ada konsumen ya SPK Jadi ditemenin dulu Alhamdulillah lumayan banyak Jadi kalau para CVT's nih ya Di Gias mau dapet promo-promo menarik Langsung aja Akses website kita di SiftIndonesia.co.id Karena banyak banget promo-promonya Gitu Kalau lu mau ada yang SPK lagi silahkan Silahkan Oh gak apa-apa Kalau sekarang gue mau nemenin lu aja Oke siap-siap Gimana nih? Ini sekarang di Toyota ya Di Toyota Ini mobil yang salah satu diluncurin nih Ya Tiga mobil Toyota Tahun ini Ada Alphard Ada RAV4 Ada Keren banget Kan katanya dulu Prius kan kurang oke Culun ya Culun Sekarang Ganteng banget Ganteng banget Tapi ngomong-ngomong soal yang powerful Dem Yang mana paling powerful Powerful Disini Coba kita lihat Kesana Ini dia spotnya GR ya Iya Gak kangen ya Em Tahun lalu Tahun lalu Kebetulan Mobil bernama saya Dipajang disini Oh iya Satu-satunya mobil barat ya kan Bener Tahun lalu pasti diaga disitu tuh Iya Pake Yaris ya Yaris Agil Tahun lalu Tahun sebelumnya lagi Serah terima GR Yaris ya Betul Kok tahun ini Jadi reviewer CVT Gak apa-apa Gak apa-apa Oh gak apa-apa Barangkali nanti kembali lagi kan juga gak salah Oh iya Gak ada masalah Gak ada masalah Buktinya tahun ini sebenernya balik lagi Ini kebootnya Kebootnya Tapi nantinya beda ya Dem Dan Kalau menurut gua Ini GR Corolla Ada yang Adalah yang paling performa tinggi Disini Di bootnya Toyota 306 horsepower Dengan torsi 370 Newton meter Newton meter Dan Penggeraknya 4 roda Sebenernya mobil ini Sama persis Sama kayak GR Yaris Yes Tapi bedanya Di Bodinya aja Tenaganya dibesarin juga Dem Tenaganya dibesarin Iya Dan uniknya ini Walaupun dia performanya tinggi Silindernya cuma 3 loh Jadi bagi kalian yang pada Suka Apa Ngecengin mobil 3 silinder Gak bisa gitu Ini mobil 3 silinder sekarang kenceng Gitu Tapi sebenernya Dem Iya Mobil ini bukan yang Secara horsepower Paling besar juga di Toyota Ada satu lagi RAV4 GR Sport Yang plug-in hybrid electric vehicle Tapi secara performa Memang kalah sama Oke Kita saatnya Geser ke rivalnya kali ya Yang penting Jerry Aris Jerry Aris Oke kita ke rivalnya yuk Gue gak boleh nih Oh iya Kalau dulu gak boleh Dulu gak boleh Sekarang boleh ya Honda Honda Ini nih yang bikin heboh Dunia masa Dunia jagad maya Ini ya Honda CR-V all new All new Dia bikin heboh Dia dimana-mana Bahkan Meskipun harganya di launching Harganya luar biasa ya Dem Hmm Tembus 799 900 Artinya 800 juta Kembali Kembali 100 ribu Oke Tapi laku SP kayaknya udah 800 unit Per Video ini dibuat di hari Jumat 800 unit Padahal 800 juta harganya Orang Indonesia Bakin banyak yang kaya Iya Ibarat kata dulu kan Jerry Aris Lo beli 800 Iya Wah Beda 50 juta Iya Hidup Jerry Aris Iya Masih ya Pak ini buat hendap Oh iya Jadi kebetulan saya baru Akhirnya bisa kesini Bisa kesini baru boleh Latar belakangnya Demas Ada logo itu ya Dem Dulu rival ya Dulu gak bisa kesini Kayak gak enak lah Iya gak enak ya Tau diri ya Tau diri Tapi sekarang kan udah bisa Anyway Mana nih Dem Yang paling performa paling tinggi Pasti Type R Iya udah pasti lah ya Ya udah Ya ini Ini dia Eh Gimana deh merasanya megang lapboard Honda Udah gak nyetrum ya Kalau waktu itu Eh gak bisa Eh dulu gak boleh Jadi udah bisa Udah bisa Wuhh Nurburgring 7 menit 44 882 Eh 881 Wah Rekor Mobil front wheel drive Tapi Konon katanya Yes Sebenernya beda speknya Sampai yang FL Oh iya Memang kan Memang yang masuk ke Indonesia Sama itu beda juga kan Itu memang dibuat Kayak apa ya Kayak GRMN kali ya Oh iya GRMN Jadi Versi lebih kenceng Menurut beberapa orang Kayak oh ini gak Gak salah sebenernya Karena beda speknya Dengan yang Skader FL Oke ini berapa sih HP-nya Ini 319 HP-nya Yes 120 Nm Uff Front wheel drive Lebih kenceng daripada Mobil itu Yang lu suka tadi Lebih kenceng Lebih kenceng Tapi kalau itu kan Jer Corolla Oh iya Walaupun Cara akselerasi Kencangan yang FK malah Ya Kalau misalkan kalian lihat di video-video luar juga Di video-video luar Akselerasi lebih kenceng FK8 Iya Tapi Konon katanya Beloknya lebih enak ini jauh Iya lap time juga banyak yang tes Kayak straight pipes juga udah ngetes Yes Yes Ini lebih cepet juga dibanding yang generasi FK ya Iya Ya Jadi kayaknya memang Honda meningkatkan Sisi lap time-nya Iya Sirkuit banget nih kayaknya nih Iya JR Corolla apa Type R? FL ini Ayo loh Ayo loh Ini kayaknya Ini kayaknya Seorang demasagil memilih Honda guys Oke kita kebuka Tapi bukan jari-aris ya Kalau jari-nya tetep Udah pindah buat berikutnya Lexus Lexus Wah ini versi mewahnya Toyota ya 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 Pas pada saat Kia sini dia meluncurin ini Lexus LM Hmm Ini lagi-lagi yang kita seneng juga appreciate Selain tadi Kia Terus juga Toyota Langsung nguncurin Alphard Lexus LM juga Jadi termasuk mobil yang sebenernya baru banget Luncur di Jepang Atau di Korea Di negara aslinya mereka masing-masing Iya Tapi langsung beneran dibawa ke Indonesia Kayak gitu deh Tandanya serius sama market Indonesia Betul Betul Oke Seperti biasa deh Mana yang paling powerful Ini ada RZ juga listrik tuh Terus ada RX Ada Ya ada LM juga di belakang Mana yang paling powerful deh Yang paling powerful Pasti yang ada tulisan sportnya Oh gitu RX 500F Sport Wah Ini dia Bukan yang listrik deh Enggak Berapa? Berapa tenaganya? 366hp dengan torsi 460Nm Boom Boom Even yang lu suka GR Corolla juga Kalah juga Kalah juga Wah Type-R kalah juga Tapi kalau ini emang kalah ini Iya sih Jadi dibanding GR Corolla sama Type-R sih Ya kalau kita milih ini ya Iya karena dia ada elektrik motornya juga Dia hybrid lah jatuhnya ya Iya jatuhnya hybrid Iya jadi Ya wajar dia punya tenaga yang juga powerful banget Mukanya juga sangar banget Sangar banget Sangar banget Suka sih sama bahasa desain Lexus yang baru Iya Ini loh apa kayak palohannya nih Iya lebih kotak dulu Iya depan Jadinya kalau dulu tuh Lexus bagus Kalau yang gen sebelumnya Yang bentuk-bentuk kayak RX Yang lama-lama tuh Bagusnya cuma di warna hitam Iya Nah sekarang Jadi kayak warna-warna lain tuh Jadi kayak lebih stunning gitu Iya Oke Kenapa Nja? Apa? Datang ke Giasus beli Lexus Masih berapa tahun lagi lah ya? 3-5 tahun lagi oke sih Iya 3-5 tahun lagi kayaknya kayak gitu Iya kita sekarang pindah ke? Ke Mazda Mazda Wih Mazda Mazda Yang mobil brand Jepang Yang lagi meningkatkan dirinya jadi lebih premium sekarang Iya Modul-modulnya premium Tanpa harus pake harga-harga dipremiumin Iya Biar keliatan premium Nah Nah Apa yang baru di Mazda Di Gias tahun 2023 ini Jad? Ini nih Dem Mobil EV mereka MX-30 MX-30 EV Dan unik ya Dem Dia ada salah satu variannya Yang pake rotary Masih rotary ciri khas Mazda Oh Terkenal kencangnya Dan terkenal rewelnya Oh Iya kalau rotary Iya rotary lah ya Cuman Kencangnya luar biasa Kencangnya luar biasa Kencangnya luar biasa Kencangnya luar biasa Karena skema mesinnya juga unik kan Berputar Anyway Dem Yang paling powerful tapi bukan yang ini Dem Yang mana Dem CX60 Wah Ini ya? Lagi-lagi SUV ya Kayak seberang SUV juga SUV juga Sekarang trennya SUV itu udah performa tinggi ya SUV yang ini Tenangnya 284 horsepower dengan torsi 460 Nm Wah Cc-nya cukup besar 3300 Nm Turbo Jadi Dengan bodisi misalnya ini Kalau Power dan torsinya segede itu Pasti akan lebih berasa ya Iya tapi juga tetap halus ya jadinya Tetap halus Dan yang paling keren sebenarnya pada interiornya Dem Keren banget deh Oke 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 kalau detail langsungnya boleh nonton Disneynya disini Siap Keren Demas pasti boleh lihat dulu nih kayaknya Hei Hatsu Hei Hatsu Ya ini memang ahlinya Eh ada apa Dem Ada nyamuk tadi Ini ahlinya brand mobil compact lah ya Iya Jadi Mobil yang paling powerful Mungkin bisa langsung kelihatan lah ya Pak Ya kalau di Hatsu kan sebenarnya Kayak Adeknya Toyota ya Iya Jadi yang kencang adalah GR kok Oh bukan bukan Oh bukan Senia ya Senia Yang varian Limited Edition nih Oh tidak 1500 Iya 1500 Ini 1200 berapa teraknya 105 PS Dengan torsi 138 Nm Iya Itu udah paling besar ya Di Di Hatsu ini Paling besar di Di Hatsu Dan kelebihannya kalau Di Hatsu Setahu gue Dia final gearnya kan Cukup besar ya Jadi ngangkat-ngangkatnya kalau buat nanjak Buat itu meskipun cuma 105 PS Cukup banget Tapi cukup Buat yang lebih menarik lagi Oke Porsche 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 75 tahun Dem Selamat tuang tahun Selamat tuang tahun Porsche Sebenernya kemarin banyak banget mobil spesial deh Salah satu ini N11 Dakar sebenernya Oh Tapi Mungkin udah laku kali Udah Udah nih Langsung dibawa kemana juga ada Taikan Hmm Udah laku juga, ini mobilnya Porsche udah ganti dari hari pertama loh Berarti banyak orang kaya Oh di Indonesia banyak orang kaya Di Indonesia Luar biasa Ya Di atas langit masih ada langit ya guys Ada langit Langit Oke Mobil paling performance kaya udah pasti kelihatan lah ya Udah Tempatnya juga beda sendiri Iya Dipisahin dari yang lain Meskipun dia launching Cayenne baru Iya Tapi tetap spotlight nya sepertinya DT4 RS Berapa Dem 500 HP Dan 450 Newton meter torsinya Kalau lebih kecil torsinya ya Jadi kebalikan ya Tapi 0 sampai 100 nya Itu diantara yang tadi sampai sekarang Ini yang paling ngeceng gak Berapa deh? 3,4 detik 0 sampai 100 nya Top speed nya 315 km per jam Jadi emang Kayaknya emang Kalau dilihat dari speed test aja kan Gak pesannya karbon Iya Oke Kita berikutnya Yang akhirnya comeback Akhirnya Lama banget juga nih Gak balik ke pameran Kayaknya sih ya Iya Tapi kalau ini brand nya juga comeback Oh oke Gak cuma balik ke pameran Tapi emang brand nya juga comeback Brand nya comeback Oke Volvo Volvo Akhirnya balik ke Indonesia Aduh nih Ini dia namanya tank berjalan Bukan brand tank Oh iya Kalau ini literally tank berjalan Iya Karena bajanya kuat banget Dia terkenal Pioneer soal safety Bahkan Seat belt kok gak salah pertama kali Yang nemuin dia Iya Tapi karena dia pengen semuanya Bisa berdasarkan safety yang sama Gak disuruh bayar Keren banget Keren banget Volvo Bahkan ESP kalau gak salah ESP itu harus Electricity program Itu mercy bikin harus morong Harus pakai copyrightnya gitu Iya Which is harus bayar kan Kalau nyebut itu Tapi kalau Volvo enggak Soal safety belt Demi keselamatan orang banyak pakai mobil Mereka memberikan itu secara gratis Mudah-mudahan masuk surga ya nanti Ya masuk surga Pahalanya banyak Iya Ini dia disini Dia launching Ada beberapa mobil EV Ada C40 EV Sama XC40 EV Iya Anyway Paling powerful kayaknya udah pasti kita berdiri ya Udah pasti kita berdiri Iya Mobil paling besarnya dia XC90 Iya Ini Iya dari tadi yang paling powerful Gede-gede mobil aja Iya Dan kalau yang ini Ini berapa? Horsepowernya 462 Dengan torsi 309 Nm Gede banget Iya SUV-SUV ini 700-600 Nm Sekarang emang trendnya Trendnya tuh kayak lagi shifting ke SUV Jadi SUV dikasih performance tinggi Iya Dan ini memang sudah elektrifikasi juga ya Iya Ini kelasnya In between X5 sama X7 Size nya tuh yang match banget sama dia Q7 Audi Oke Audi Q7 di tengah-tengah Oke Kita sekarang lanjut ke brand baru nih Brand baru Mobil yang cukup laris di Mobil yang Negara yang ngeluarin Melahirkan banyak Panda Panda Neta Oke Neta nih dia Neta Mobil asal China yang Katanya sekarang Deket banget Secara penjualan sama BYD Oh BYD padahal besar banget ya Yes Cuman ada ini aja Iya sayangnya memang sebenernya ada yang Neta itu S Cuma yang baru jual ini Jadi yang pasti paling powerful yang ini Oke Berapa nih tentunya tenaganya? Lumayan besar Berapa? DPS Dan 150 Nm Karena dia mobil listrik ya Iya Range nya berapa? Range nya 401 km Jadi Lumayan ya Jakarta dikit lagi Semarang nyampe itu Hampir Semarang nyampe Hampir Semarang nyampe Hampir Semarang nyampe Bahkan katanya harganya cuma 379 den Menarik ya? Di bawah 400 juta Iya Ayo siapa yang berani pakai mobil China Terus kolom komentar Hehehe Devesca Devesca Dia punya divisi baru Ceres Dia yang nuncurin Ceres E1 nih kayak lawannya REV Oke Dia mobil listrik kecil gitu harganya paling mahal Rp219 juta aja Rp219 juta aja Harganya deh Ini agak manis ya Ceres Ceres Pakai roti enak Pakai roti Tapi yang powerful bukan yang ini Paling powerful bukan yang ini? Yang mana Dem? Powerful yang itu Oh Glory Glory Eh Eh bukan Eh bukan Eh bukan Eh bukan Bukan itu Jadi karena Glory Kita cepat aja 150 Hp dan 220 Nm Wuuu Lagi-lagi sebuah SUV yang paling powerful ga? Iya Di antara yang lain ya Iya karena memang ya brandnya juga nggak banyak ini juga ya Glory Glory I all too I all too AMG AMG Brand asal Inggris dulunya Tapi sekarang sudah di take over sama China China Oke Ini yang baru ya? Iya Dia akhirnya yang luncurin MG ZS EV Another electric vehicle ya Oke Dia luncurin ini sama ZS Power ini Tapi yang paling powerful yang mana Dem? Yang ini Dari semua ini ya HSK Oh yang ini? Langsung biaya Berapa Dem? Tenaganya Dem? Saya juga bertenaga kan Bertenaga Iya bercepat MG4 EV Wow Dia 170 PS dengan torsi 250 Nm Wow Jarak tempuhnya juga full 350 km Oke juga ya? Lumayan Dan ini memang menang banyak Car of the Year di Inggris segala macem Karena memang ternyata mobilnya Value for money Dan enak untuk gendarain Oke Sekarang kita ke saudaranya dia nih MG Wooling Oke Apa ya Dem? Lumayan Lumayan Gearstone ini banyak banget soal brandnya Iya Oke Wuling Mana paling powerful Dem? Almas RS Hybrid Hybrid Dia berapa tenaganya Dem? 174 HP Dengan torsi 320 Nm Menarik ya? Menarik SUV lagi Listrik lagi Listrik lagi Ini dibanding si RV Oh iya Token sitter juga lagi Hmm Oke Ini ada yang hybrid-hybrid Ada boot yang ngeluarin Hybrid World Hybrid World Suzuki Oh ini salah satu ada mobil favorit gue Apa tuh? Grand Vitara Gak tau gue liatnya suka bak Nah Suzuki Hybrid World Ini mobil favorit gue Iya gue gak tau kenapa ngeliatnya Gue paling suka ngeliat mobil itu dari 45 derajat atau di belakang 45 derajat gitu Gue gak tau kenapa ngeliat mobil ini kok Dapet banget Dapet banget Dapet banget Kayak aja Nah ini kalau ini mobil favorit lo Hmm Tapi Yang paling powerful yang mana Dem? Baleno Hatchback Baleno Berapa Dem? Cuman taruh gini berapa? Harganya gak begitu besar 104 PS dengan 138 Torsi Nm Tapi kalau dibanding yang ada di boot Suzuki Ini yang paling ngeceng Oh iya berapa memang asal harusnya? Mungkin powernya sama aja ya Tapi akselerasinya beda mungkin karena power to weight ratio nya Akselerasinya dia bisa tembus di bawah 10 detik 0 sampai 100 nya 9,8 detik 9,8? Pas Oke Jadi ya Ini yang paling ngeceng di Suzuki Suzuki Ini dari boot Suzuki Luka next Cheri 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 Dulu jualan QQ Sekarang ganti Rebranding banget ya Hmm Jadi mobil yang cukup menawan nih sekarang Lebih keren-keren Jadi keren-keren Jadi keren-keren ada Omoda yang paling booming banget Ada EV juga bahkan Gitu Iya 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 Oke Tapi yang paling powerful Yang paling powerful Ini Kayaknya udah pas ini ya Cheri Tigo 8 Pro 8 Pro Dia 250 horsepower dengan torsi 390 Nm Uh Balik lagi SUV Lagi Dan ya memang SUV semua disini ya Iya mostly SUV sih Si Omoda juga SUV sih Omoda juga SUV Cuman ya 390 Nm Hampir 400 Nm Wow Dan memang Cara gak boleh menganggap Spele Cheri lagi Karena sudah merger Sama Jaguar Land Rover Oh wow Keren sekarang Udah makin premium Makin premium Yes Sekarang next Kita ke Mitsubishi dulu ya Mitsubishi 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 baru launching X-Force Wow Namanya kayak Nama Power Ranger gitu ya X-Force 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 Ini matematik Oke 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 Kita lanjut Mitsubishi yang paling powerful adalah Yes Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport Tenaganya berapa dem? 181 horsepower Torsinya berapa ya? 430 Nm Uh Mobil Arrogan Gak ada strobo nya sih Ya coba saya Ada strobo lagi Jangan-jangan built-in Gak ada strobo nya nih Gak ada Ada tetot-tetot gak nih ya Gak ada ya? Gak ada Gak ada Amat 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 Pasti amat Ternyata ini Ada ini Ududulah jangan yah Itu Ya mungkin ada aksesoris yang langsung bisa dipasang kan Oh iya Seperti strobo Iya strobo Strobo Itu mungkin original OEM parts nya ya Iya Jangan yah Jangan dipasang itu gak boleh loh Jadi gak boleh loh Oke 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 �ot terakhir �ot terakhir Hyundai Hyundai Hyundai, boot terakhir Hyundai itu ngeluncurin 2 mobil deh sebenernya dia ada Stargazer X, dia kayak versi Crossover X tuh kan X lagi kan, X versi Crossover nya di Stargazer dan Ion X6 mobil electric vehicle mereka yang 1 level di atas Ion X5 yang soal booming ya sekarang ya gitu gue juga baru liat hari ini Ion X6 keren banget sih keren ya depannya ya gue suka ada belakangnya tuh ada sayap tambahannya tuh yang ala-ala 911? iya, gitu bener retro 911 gitu buat gue tuh udah-udah oke, kalo lu sebelum ngomong warnanya yang paling kencang lu lebih suka mana? EV6 atau Ion X6? dia mirip sual platformnya, mirip mereka mirip banget, memang sama kan dari.. gue mesti coba, tapi kalo desain-wise desain-wise dari belakang gue suka ini tapi dari depan gue suka EV6 seluruhan? sama sih gue juga EV6 gue suka itu dong sayap kecilnya lucu banget oke, mobil paling powerful dem di Hyundai ya? iya udah pasti ya ini, udah pasti ini electric car 326 PS dengan torsi 605 wow bodinya juga lebih compact dibandingkan dari.. ya sedan ya, dia menang kayak sport banget dan akan lagi disiapin versi N-nya yang nabrak di Goodwood Festival ya ada videonya telat belok, telat ngerem kalau NX5 waktu itu kita sempet drifting ya ya, dia pake drifting, wow gila enak kan? ada cuplikannya dong? ada.. ada.. ada di.. ini range-nya bisa tembus sampe 519 km gitu.. 500... berapa? 519 km lumayan jauh ya? lumayan jauh, Semarang lewat lumayan lewat udah sampe Semarang lewat gitu.. oke.. ini dia buat terakhir Dan kalian harus lihat nih mobil udah mulai ditutup-tutupin Tutup-tutupin ini kita baru-baru sampai malam Karena semua boot di Gias 2023 ini bener-bener banyak banget Banyak banget Luas banget dem Capek kan jalan Ini udah berapa step nih Iya gitu Udah 10 ribu step kayaknya Tiap hari tuh gue 16 ribuan Gila itu namanya sehat Tapi untung di tiap Ini ada media room ya Anyway Ini udah gelap Udah banyak ditutup-tutup Artinya ini sudah juga boot terakhir Itu artinya saatnya kita menutup video kali ini Thank you banget dem Terima kasih ya Yes seru banget ya Gimana komentar lu Gias tahun ini Makin meriah Makin meriah gue dateng Kebetulan baru bisa dateng hari ini Hari keberapa ini ya 7, 8 Ya antara itu 8, 8, 8 Hari Jumat Tadi dateng Rame banget Dan tau gak dem Gak ada hari gak rame Even Senin Hari Kamis Mau hari Rabu Selasa Minggu, Sabtu Wah parah deh Biasanya tuh ada hari celahnya gitu loh Ada kosongnya gitu Ini gak ada sama sekali Gias bener-bener Luar biasa sih Anime kayaknya masyarakat kangen banget Selama akhirnya ada pameran mobil yang besar Tapi tanpa Protokol pandemi ya Karena kan akhirnya Sudah berakhir Jadi endemi Dan bagusnya adalah Berarti industri nya Sudah mulai bergerak lagi Sudah mulai Seru lagi Karena konsumennya juga mulai bergerak Untuk berkonsumsi lagi Membeli mobil-mobilnya lagi Jangan lupa kalau beli mobil dimana? CVIndonesia.co.id Karena selama pagelaran Gias Dan setelah pagelaran Gias pun Masih akan ada promo-promo yang menarik banget Dan Pastinya kalau kalian beli mobil-mobil yang indennya lama ya Karena kami kenal orang dalem Tenang aja Kami potong tuh waktu masa indennya Terima kasih banyak CVT's Sudah menonton video kali ini Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel YouTube CVIndonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Memain juga ke Instagram kami Di AtCVT.Indonesia Oke Demas Thank you banget Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax